Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi di channel Daval57Family Jangan lupa Subscribe Like dan komen Selamat menonton Teman-teman Halo teman-teman Apa kabar semuanya Semoga dalam keadaan sehat selalu Di video kali ini Saya akan mengajak teman-teman Untuk pergi ke planetarium Yang berada di Taman Ismail Marjugi Jakarta Nah kebetulan pada malam ini Planetarium Jakarta ini telah Membuka observasi pengamatan Bulan dan planet lainnya Nah observasi ini Dibuka secara gratis teman-teman Nah cuman untuk kotanya Itu per malam sekitar 100 orang ya teman-teman Nah untuk waktu atau batas waktu yang ditentukan sampai kapannya Bisa cek langsung di Galeri atau di webnya planetarium Taman Ismail Marjugi ya teman-teman Karena saya juga kurang paham sampai kapan untuk Pengamatan atau observasi bulan ini dibuka Nah saya datang kesini adalah di Tanggal 26 Oktober 2023 ya teman-teman Nah saya pas dapat jadwalnya atau pas yang kosong adalah di tanggal itu Nah untuk Pembelian tiket atau pendaftarannya itu secara online teman-teman Jadi harus cepat-cepatkan ya teman-teman Karena kotanya terbatas Nah selain ada observasi peneropongan Di Taman Ismail Marjugi ini ada kegiatan lainnya teman-teman Ini pas rame banget ya teman-teman Ada kulinernya juga teman-teman Jadi sangat rame dan seru sekali teman-teman Langsung saja kita ya teman-teman Menuju ke tempat observasi peneropongan bulan dan planet-planet lainnya Nah itu teman-teman Di depan kita itu Untuk tempat peneropongannya teman-teman Langsung saja kita mendekat yuk Nah nanti setelah kita Mendaftar online teman-teman Kita nanti dapat Selembaran itu buat Registrasi ke Petugas teman-teman Nah kita sebelum melakukan peneropongan Kita melakukan registrasi terlebih dahulu Untuk mendapatkan nomor antrian Sangat rame sekali teman-teman Nah ini adalah tempat registrasi Registrasi untuk pendaftarannya teman-teman Setelah kita daftar online Setelah kita tiba di lokasi atau di tempat observasinya Kita langsung Mendaftar lagi Nah itu bulannya teman-teman Tapi ini belum bulan purnama ya teman-teman Nah kalau yang itu lampu teman-teman Oke kita langsung registrasi terlebih dahulu Nah kita nanti setelah registrasi Ke tempat registrasi Di sini nanti Dicari untuk nama kita teman-teman Untuk kita datang berapa orang Nanti lalu kita dicarikan Apabila sudah ketemu Nanti kita disitu Suruh paraf ya teman-teman Nah nanti kita juga akan dapat Peta untuk Bintang teman-teman Peta bintang Nomor antrian Dan stiker astronop teman-teman Dan semuanya itu gratis ya teman-teman Tidak dipungut biaya sedikit pun Oke teman-teman Setelah kita registrasi Dan menunggu antrian Untuk observasi bulannya Kita nanti Di sini akan dijelaskan oleh Petugas yang lain ya teman-teman Yaitu Bagaimana cara Menggunakan Peta bintang ini Kita simak Penggunaannya Kan ada 25 ya Nah 25 Satu garis kecil 26 Berarti tinggal tambah satu garis kan Ke arah 30 Ketemu Tanggal 26 nya Angka 26 nya gak ada disitu Adanya cuma 25 kan Oke Ada ketemu Yang di belakang Ibu Sudah ketemu tanggal 26 nya Udah ya Gimana mbak Sudah ketemu ya Mau lihat Rasi bintang Jam sekarang Sekarang ini jam berapa 19 berapa nih 30 25 Berarti anggap aja jam 19 30 Kalau 19 Berarti kan diantara 19 sama 20 ya Kalau 19 Berarti diantara Angka 19 Jam 19 Sama jam 20 Berarti ditaruhnya di tengah-tengah Taruh yang tanggal 26 Oktober tadi 26 Oktober nya Ditaruh diantara Angka 19 dan 20 26 Oktober Nah kurang lebih seperti ini Nah kurang lebih seperti ini Ini 25 26 nya disini Ditaruh diantara 19 dan 20 Cuma 2 Cuma 2 orang Ditaruhnya disini Disesuaikan seperti itu ya Tapi kalau sekarang jamnya pas Jam 8 Jam 20 Ya tinggal digeser aja Angka 20 Nah Sekarang bagaimana cara penggunaannya Penggunaannya ini udah Nggak bisa dikutuk-kutuk lagi Penggunaannya Sekarang kan bapak ibu lagi menghadap ke arah selatan nih Berarti Hadapkan yang peta bintang selatan Itu ke wajah kita Ke wajah bapak ibu Ke wajah teman-teman Timurnya betul nggak? Di sebelah kiri Nah bener kan cimurnya di sebelah sana? Baratnya di sebelah Kanan Coba kita lihat di sebelah barat Apa yang sudah mau terbenam disini? Kita lihat yang sebelah selatan dulu ya Sebelah selatan Yang mau terbenam apa? Ada raski bintang apa disitu? Ya ada Nurma Terus ada apa lagi? Kelihatan disitu ada Scorpio Ada Hampir sudah mau terbenam juga kan? Terus ada Ophipus juga Di situ Kelihatan? Kelihatan ya Nah Jadi Ketika saya bilang di sebelah sini Barat Kayak contoh Scorpio nih Ya Scorpio Ini kan dia sudah mau terbenam Kok tahu terbenam ya? Karena disini ada barat Ya Dan ini Garis yang lurus ini Ini adalah Ufuk atau horizon Ibaratnya kalau kita lihat Dari pinggir pantai Batas antara langit dengan laut Itu kan seperti Kayak ada garis ya Nah ini adalah ufuknya Jadi kayak disini Dari titik lingkaran ini Menuju ke arah sini Berarti dia mau terbenam Yang disini berarti adalah Nah oke teman-teman Setelah kita dijelaskan oleh petugasnya tadi Bagaimana cara penggunaan Untuk Peta bintangnya teman-teman Meskipun agak Sedikit-sedikit Bingung nih teman-teman Cuman nanti kita pelajarin lagi Kedepannya teman-teman Pokoknya intinya Sudah seperti itu teman-teman Nah Ini adalah nomor antrian kita ya teman-teman Untuk berarti 105 Nah langsung saja kita ya teman-teman Untuk mengantri Ke tempat teropong ya teman-teman Coba kita akan meneropong Nah itu teman-teman Mas Dafa sedang Coba melihat teman-teman Melihat bulan dari Teleskopnya teman-teman Nah ini teleskopnya teman-teman Besar sekali teman-teman Nah itu adalah bulannya teman-teman Yang akan kita Amati atau observasi Sedapa lagi melihat Oke teman-teman Ini Apabila Bulan kita lihat Dengan teleskop ya teman-teman Ini saya videokan menggunakan handphone teman-teman Nah ini teman-teman Sangat bagus sekali teman-teman Bulannya Terlihat Untuk bulannya teman-teman Oke teman-teman Itu tadi adalah hasil Observasi peneropongan bulan Pada malam hari ini ya teman-teman Mudah-mudahan Video ini dapat Bermanfaat dan Dapat menghibur teman-teman Semuanya Oh iya teman-teman Jangan lupa Selalu dukung Channel ini Dengan cara Like, Comment, dan Subscribe ya teman-teman Dan jangan lupa Ikuti terus Video kita selanjutnya Saya Airi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax